Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayudia Wanintias NIM4401417089 Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi persilangan monohibrid Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu Membuktikan adanya prinsip segresi secara bebas Yang kedua membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid Yaitu perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1 Dan perbandingan fenotip 3 banding 1 Tujuan yang ketiga yaitu dapat menggunakan uji C-square atau K-quadrat dalam analisis genetika Mendel Alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama ada gelas Dilabel dengan A dan B Kemudian Kertas lipat berwarna kuning Saya menggunakan warna kuning dan warna biru Dimana masing-masing warna ada 40 potong Untuk warnanya terserah kalian mau menggunakan warna apa saja Saya menggunakan warna biru Untuk sifat asam dengan simbol M kecil Dan warna kuning untuk sifat manis dengan simbol M besar Kemudian Warna biru ini kan ada 40 Ada 40 buah Ada 40 potong maksud saya Kemudian dibagi 2 Dimana yang satunya untuk jantan Yang satunya untuk petina Begitu pula dengan warna kuning Dibagi 2 Jadi 20, 20, 20 untuk jantan 20 untuk petina Kemudian Ambil 20 warna kuning jantan Dan ambil 20 warna biru petina Kemudian Masukkan ke dalam gelas A Kemudian Kemudian ambil 20 petina Warna kuning dan 20 Biru jantan Dia masukkan ke gelas B Aduk hingga Warna bercampur secara humogen Aduk Ini bertujuan agar terjadinya sekresis secara bebas Setelah dirasa warna telah bercampur Kemudian Ambil Satu potong warna gelas A Dan satu potong warna gelas B Dengan cara menutup mata Ambil satu Berarti warna biru dan warna kuning Kemudian Tempel pada Papel Ulangi percobaan Seperti berikut Sampai semua warna yang di gelas A dan gelas B Itu habis Setelah selesai Ini data yang saya dapatkan Dimana terdapat 11 warna kuning 11 pasang warna kuning-kuning 18 pasang 18 pasang 18 pasang kuning-biru Dan 11 pasang Biru-biru Lalu kita Uji Dengan uji G-square Dimana ini datanya Genotipnya M besar-M besar Untuk warna kuning-kuning Tadi kan didapat 11 Kemudian M besar-M kecil Itu warna biru dan kuning Didapat 18 Kemudian M kecil-M kecil Untuk warna biru dan biru Didapat 11 Itu untuk FO Lalu untuk FH Yaitu 10 banding 20 banding 10 FO min FH 1 2 1 FO min FH Pangkat 2 1 1 1 Dan FO min FH Pangkat 2 Dibagi FH Yaitu 0,1 0,2 0,1 Di jumlah 0,4 0,4 ini 0,4 ini Merupakan Eksitung Hipotesa HO Adalah Hasil Perbandingan Menohi Percobaan Sesuai Dengan Hukum Mendel HI Hasil Perbandingan Menohi Percobaan Tidak Sesuai Dengan Hukum Mendel Derajat Kebebasan Rumusnya N-1 N-3 Dikurangi 1 Sama Dengan 2 X Tabel 5,99 Eksitung 0,4 Eksitung Kurang Dari Eks Tabel Karena Eksitung Kurang Dari Eks Tabel Maka HO Diterima Di mana HO Adalah Hasil Perbandingan Monohibrid Percobaan Sesuai Dengan Hukum Mendel Itu Untuk Tabel Data Genotip Lalu Kita Menuju ke Tabel Data Fenotip Di mana Tabel Fenotip Ada Manis Dan Asam Manis Berarti Dari M besar M besar Dan M besar M kecil FO Ada 29 Manis Dan Asam Ada 11 Di mana FH Itu 30 Untuk Manis Dan Asam Ada 10 Dan 10 FO Min FH 11 Lalu FO Min FH Pangkat 2 11 Untuk Asam 1 Untuk Asam 1 Untuk Manis 1 FO Min FH Kuadrat Per FH Di mana Manis 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 0 3 Asam 0 1 Ketika Dijumlahkan 0 4 0 4 0 4 Ini Adalah X Hitung Hipotesanya Sama Seperti yang Tadi Derajat Kebebasannya N Sama Dengan Derajat Kebebasannya Sama Dengan N Min 1 N 2 Dikurangi 1 Sama Dengan 1 X X Tabel Adalah 3 84 Lalu X Hitung Dari 0 4 Dimana X Hitung Kurang Dari X Tabel Maka HO Drip 5 Untuk Kesimpulan Pada Praktikum Kali Ini Yaitu Monohibrid Adalah Perselangan Dengan Satu Sifat Berbeda Dimana Adanya Sekresi Secara Bebas Juga Di Dalam Monohibrid Ini Kemudian Untuk Data Data Praktikum Yang saya Dapatkan Dalam Praktikum Kali Ini M Besar M Besar Banding M Besar M Kecil Banding M Kecil M Kecil 11 Banding 18 Banding 1 Saya Ulangin M Besar M Besar Banding M Besar M Kecil Banding M Kecil M Kecil Sama Dengan 11 Banding 18 Banding 11 Dimana Kalau Dibulatkan Itu 1,1 Banding 1,8 Banding 1,1 Dimana Kalau Dalam Teori Yaitu 1 Banding 2 Banding 1 Praktikum Yang saya Lakukan Hampir Mendekati Dengan Hukum Endel Sesungguhnya Kemudian Itu Untuk Perbandingan Genotipnya Untuk Perbandingan Fenotipnya Untuk Perbandingan Penotipnya Manis Banding Asam Dimana Manisnya Itu Ada 28 29 Maaf Ada 29 Dan Asam Ada 11 Dimana Jika Dibulatkan Itu 2,9 Banding 1,1 Nah Untuk Teorinya Itu 3 Banding 1 Dimana Praktikum Yang saya Lakukan Sudah Hampir Mendekati Dengan Yang Sesungguhnya Hukum Endel Sesungguhnya Gitu Lalu Untuk Uji C Square Dua-duanya HO Diterima Dimana HO Itu Hasil Perbandingan Monohibrid Percobaan Sesuai Dengan Hukum Endel Dimana Hukum Dimana X Hitung Fenotip Itu 0,4 Dan X Tabela Yang Fenotip Adalah 3,8 Dimana Jadi X Hitung Kurang dari X Tabel Maka HO Diterima Kemudian Untuk Yang Tabel Data Genotip X Tabel 5,99 Dan X Hitung 0,4 Dimana X Hitung Kurang dari X Tabel Maka HO Diterima Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh